Mereka yang di Indonesia gitu ya, yang mau mencari pekerjaan di sini ada dua. Kalau pekerja-pekerja formal ekspor ke Dubai itu adalah untuk wilayah Timur Tengah pasarnya. Tapi itu nggak cukup. Sayang. Kenapa? Yang terus berusaha untuk berkembang. Nah karena tahapnya masih berkembang, masih kecil ya, namanya juga UKM ya. Sebagian besar, sebagian besar UKM kita itu mereka harus diakui tidak mampu untuk melakukan ekspor langsung. Kenapa? Ekspor itu nggak gampang. Ekspor itu nggak gampang. Enggak. Ada persaratannya, ada prosedurnya, cara pembayarannya gitu ya. Yang tidak mudah. Kalau barangnya itu ditenteng atau mengirimkan kira-kira katakan 550 kilo, 100 kilo kopi, itu belum ekspor lah. Oleh karena itu saya yakin teman-teman di kementerian-kementerian di Jakarta mereka sedang mendorong ada model agregator. Jadi ada satu perusahaan yang mengumpulkan produk-produk itu untuk diekspor. Untuk diekspor. Kenapa? Karena selain prosedurnya susah, ekspor itu juga ada unsur competitiveness product dan keberlanjutan. Jangan sampai ketika permintaannya banyak yang di sini produsennya nggak mampu memenuhi, nggak siap, akhirnya kualitasnya diturunkan, akhirnya malah macet. Malah nggak bagus. Nah menurut saya agregator itu. Di sini di Dubai kita punya Indonesian Trade and Promotion Center, ITPC, itu perwakilannya kementerian perdagangan di sini. Mereka yang tugasnya mempromosikan produk-produk Indonesia langsung kepada kalangan importer di sini. Nah kami di konsulat, kami membantu, kami memfasilitasi upaya-upaya promosi itu. Itu kira-kira. Nah untuk teman-teman UKM Indonesia, tadi pesan saya lihat Dubai sebagai hub, kawasan Timur Tengah, kawasan Afrika, dan Asia Selatan. Itu pasar yang sangat besar sekali. Oke Bapak, kemudian menurut artikel dari media online Pak, pemerintah mendukung UMKM yang dimiliki oleh pebisnis perempuan yang ada di Dubai. Nah mungkin boleh tahu Pak, akan seperti apa dukungan yang akan diberikan kepada bisnis woman. Bahasa kerennya ini para bisnis woman. Iya, iya, iya. Yang ada di Dubai. Betul, betul. Iya, saya kenal beberapa ibu atau beberapa perempuan yang menjalankan bisnis di Dubai dan sekitarnya. Nah ini kami berikan dukungan sepenuhnya. Sepenuhnya, ada misalnya ibu yang memiliki, karena gak boleh nyebut merek ya, ibu yang memiliki supermarket. Di Dubai saja ada tiga supermarket di Indonesia, lalu ada dua supermarket yang lebih besar di Sarjah, namanya bukan Indonesia, tapi produknya Indonesia semua. Produknya Indonesia semua. Lalu ada satu perusahaan importer buah-buahan yang punya orang Indonesia, ya kan, buah, sayuran gitu. Sampai sekarang masih belum importer tahap awal, importer Indonesia sudah mulai, ya kelapa gitu dia importer Indonesia. Nah kita berikan dukungan. Memang kita tidak bisa memberikan dukungan apa, finansial gitu, enggak ya. Tapi apapun yang dibutuhkan kita bantu. Ada juga pengusaha restoran, bu. Perempuan pengusaha restoran, satu, dua, tiga lah. Tiga perempuan ya pengusaha restoran. Itu kita bantu, apapun yang dibutuhkan kita bantu, gitu. Tapi kan kadang-kadang ya mereka gak butuh, mereka jalan aja, sendiri kita dorong aja. Saya cuma tengokin aja. Yang penting berjalan dengan baik. Yang berjalan dengan baik gitu ya. Alhamdulillah. Secara administratif dan perizinan dan lain-lain. Betul, betul. Kalau mereka butuhkan apapun kita bantu. Itu apa yang bisa, pokoknya negara hadir. Betul. Negara harus hadir, apapun dibutuhkan oleh masyarakat, kami bantu. Nah, ini mungkin berita gembira siapa tahu, Pak. Karena kita punya Ice Hunt di Jakarta. Ice Block yang kita menjadi supplier terbesar sekarang untuk kebutuhan bar dan untuk beverage. Jadi, kalau untuk di bar itu, untuk menjaga kualitas minuman seperti koktel atau old-fashioned seperti itu, biasanya menggunakan Ice Block yang memang sedikit berbeda. Karena itu akan menambah kualitas dari rasa minuman mereka. Siapa tahu mungkin kita bisa buka di Dubai untuk kebutuhan bar yang banyak kafe di Dubai. Iya, iya, iya. Kenapa tidak? Dan kita punya banyak-banyak ini loh, bartender loh. Betul, Pak. Kita punya banyak barista. Kita barista tuh seratusan. Betul. Bartender mungkin seratusan juga lah. Dan memang itu juga teman-teman kita semua. Ada satu yang kebetulan baru pulang dari Dubai. Dia brand ambasador dari salah satu brand minuman untuk Indonesia. Dikirim ke Dubai untuk ada salah satu event. Dan kemudian sekarang sudah balik ke Indonesia. Bagus, bagus, bagus. Kita dukung. Senang sekali kalau bisa bantu Bapak untuk mempromosikan segala aktivitas yang ada di KJRI. Siap dengan senang hati. Paling tidak informasinya bisa luas kemana saja. Setuju. Dan mereka nggak bingung. Paling tidak netizen juga nggak bingung, Pak. Mau ke Dubai atau paling tidak secara profesional mereka mau bekerja di Dubai, secara informasi mereka sudah tahu secara lengkap. Karena kadang-kadang kendalanya kita ini ada di Google, tapi mungkin mereka lebih senang untuk mendengarkan langsung dari narasumbernya, Pak. Oke, kemudian kita lanjut ke beberapa bulan yang lalu, Pak. Ada acara Indonesia Labor Market yang sudah berlangsung. Kemudian acara tersebut itu mempromosikan pekerja asal Indonesia. Nah, sebenarnya peluang apa untuk anak muda atau kaum milenial yang ingin berkarir ataupun bekerja di Dubai, Pak? Tadi saya sampaikan bahwa di sini lapangan kerja sektor kreatif itu terbuka cukup luas. Kalau kemarin waktu labor market itu, beberapa sektor di-explore gitu ya, untuk UAE. Terus terang kami sekarang sedang menyiapkan, Bu, satu webinar, insya Allah akhir Agustus lah ya. Itu kerjasama dengan atasnya tenaga kerja di Abu Dhabi, kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Itu kami mempromosikan sektor hospitality, Bu. Kenapa? Karena tanpa kita banyak tahu, kita tuh punya cukup banyak sekolah pariwisata, Bu, di Indonesia. Ya kan? Ada Poltek Park, Akademik Pariwisata, Sekolah Tinggi Pariwisata, dan sebagainya. Nah, ini yang mau saya guide nih. Ya kan? Kita akan promosikan peluangnya. Jadi saya akan minta dari sini itu, teman-teman di perhotelan di sini, saya minta mereka bicara. Yang orang Indonesia, biar mereka ngomong pengalamannya, kerja di sini seperti apa. Terus saya akan minta orang asingnya, jadi ada manajer yang orang Amerika atau mana, ngomong sekalian di situ. Ya kan? Karena ada beberapa hotel bagus tuh ketika saya ketemu, Chandra, please, send me more Indonesian to work at my company. Ini-ini peluang yang harus kita tangkap. Kalau di luar sektor-sektor profesional, sektor-sektor kreatif, anak muda, dan sebagainya, di sini kesempatannya bisa, nah mereka tuh pintar-pintar ya, mereka tuh tahu sendiri. Lebih tahu dari saya, jangan-jangan kan, apa namanya, pesempatannya di sini. Karena saya nggak jarang ketemu orang Indonesia jadi, misalnya DJ di sini, ya kan? Lalu designer, mereka nemukan sendiri tuh, fotografer gitu, event organizer, itu kan saya ketemu kebetulan karena dia pernah kerja sama saya waktu di Jakarta kan, tiba-tiba dia muncul di sini, ngapain ini? Kerja pak, di sini, di sini, di sini, eh bagus, gajinya bagus, bagus pak, ya sudah. Jadi di antara mereka tuh informasinya tuh sangat cepat bergerak, ya kan? Dan luangan-luangan pekerjaan di sini, bagus. Yang saya minta tadi tuh, siapkan mental betul. Betul pak. Dan memang mungkin karena secara SDM-nya kita memang sudah siap untuk di bidang hospitality mungkin ya pak? Kita tuh siap, satu aja problem kita, nggak pede ngomong Inggris. Nggak, ini kita terus terang saja. Betul pak. Ya, saya bilang begini, kita tuh belajar bahasa Inggris, ya kan? Dari SMP, ada mungkin dari SD, SMP, SMA gitu ya ketika kuliah. Itu sebenarnya sudah cukup untuk ngomong. Betul. Cuma, kita takut salah. Kenapa takut salah? Karena kalau salah, kita takut diledekin. Padahal, padahal nih bu ya, yang ledekin tuh siapa sih? Teman kita sendiri. Teman kita sendiri, betul. Orang asingnya nggak ngeledekin. Nggak? Betul. Sama seperti kita, bertemu orang asing, belajar bahasa Indonesia. Iya. Terus kalau dia salah ngomong nih, dia siang-siang ngomong selamat sore. Terus kita bilang, nah, nah, selamat siang. Nggak juga kan? Kita bilang, ya dalam hati, good, bahasa Inggrisnya good, bagus. Kalau di sini kita dengar orang-orang dari bangsa lain tuh ngomong bahasa Inggris, wah, seenaknya aja. Betul. Tapi mereka survive dan bekerja bagus di sini. Betul. Jadi itu, percaya diri saja. Salah juga nggak apa-apa. Betul. Karena kita secara profesional, pekerja-pekerja kita itu sudah diakui. Kita tuh tekun, kita loyal pada pekerjaan. Karena kadang-kadang kita kalau bicara bahasa Inggris, pengalaman yang terjadi di teman-teman itu, mereka maunya perfect secara pengucapan. Padahal sebenarnya kita ini aslinya, basicnya kan orang Indonesia, orang Asia. Jadi nggak apa-apa, jadi kadang-kadang orang bahasa kerennya apa? Singlis. Kalau bahasa Inggris, orang Singapura, Singlis nggak apa-apa. Indonesia Inggris, dengan mendoknya kita sebenarnya kita harus tetap bangga bahwa kita bicara bahasa Inggris dengan mendoknya Indonesia-nya kita. Sebenarnya itu keren ya, Pak. Jadi ciri khas tersendiri, dan paling tidak siapa teman kita bicara itu tetap bisa memahami dan mengerti apa-apa. Salah sedikit-sedikit juga nggak apa-apa. Karena kita tidak terlahir sebagai orang Inggris. Dan lagi, emang bahasa Inggris itu gampang? Enggak lah. Bahasa Indonesia juga nggak gampang. Bahasa Indonesia nggak gampang. Benar. Ya kan, kita antar etnis Indonesia saja, kadang-kadang kita bingung dengar bahasa Inggrisnya orang Sulawesi. Enggak usah jauh-jauh, saya itu orang Jawa Timur. Betul, Pak. Ya kan, di Jawa Timur, kalau sama orang Jakarta, itu nggak ketemu. Karena orang Jawa Timur bilang, di muka rumah. Padahal orang Jakarta bilang, di depan rumah. Muka itu kan wajah ya. Orang Jawa Timur bilang, di muka rumah. Enggak, di depan rumah. Kau mau kemana? Mau ke muka situ? Enggak, ke depan. Nah, itu nggak apa-apa. Mau gayanya mendok dan sebagainya, yakin aja. Betul. Nggak apa-apa, Pak. Apalagi saya, Pak, aslinya kan dari Nusa Tenggara Timur. Terus kemudian ke Jakarta. Di Jakarta bingungnya, lulu gue-gul. Di Indonesia, di Nusa Tenggara Timur, kita betan. Saya, kamu. Agak sedikit baku ya, Pak Pak. Jadi, lulu gue, oke. Tapi itulah indahnya kita Indonesia, Pak. Berbagai macam ragam budaya dan bahasa. Itu yang sebenarnya kita harus bangga. Karena belum tentu negara lain itu punya beragam bahasa seperti kita. Oke, pertanyaan terakhir, Pak. Boleh. Harapan dan pesan, Pak, untuk warga Indonesia yang ada di Dubai atau yang sedang merintis bisnis mereka yang ada di Dubai. Kalau saya, pesan saya standar juga nih, Bu. Untuk kondisi sekarang. Jaga kesehatan. Betul. Kalau sekarang jaga kesehatan, pandemi belum berakhir, belum menjadi endemi. Apakah di Abu Dhabi, di Dubai, di UAE, Dubai, atau di Indonesia. Satu, jaga kesehatan. Memang kita sudah divaksin, kita kuat badan kita, tapi tetap jaga kesehatan. Ya kan? Karena kalau kita kena positif COVID itu di isolasi. Di isolasi itu nggak enak. Betul. Ya kan? Meskipun nggak ada apa namanya, tanpa gejala. Betul. Saya tiga kali kena COVID. Dua kali masuk rumah sakit, ya kan? Di isolasi, nggak enak. Betul. Ya kan? Yang ketiga di isolasi di rumah, itu aja nggak enak. Betul. Nah, jaga kesehatan itu satu. Yang kedua, saya selalu berpesan kepada teman-teman Indonesia yang di Dubai. Itu adalah, tolong buka mata, buka telinga. Kita punya banyak saudara di sini. 80 ribu itu bukan angka yang kecil. Kenapa buka mata, buka telinga? Karena kalau kita bisa bantu, kita bantu. Kita saling bantu. Kita sama-sama orang rantau. Saya kebetulan aja bekerja di KJRI gitu. Saya itu orang rantau sebenarnya. Sama. Saya bekerja untuk keluarga saya. Sama. Ya kan? Bedanya saya kerja untuk pemerintah Indonesia. Itu aja. Jadi kita buka mata, kita buka telinga, kita ringankan tangan kita untuk saling bantu. Kita bantu misalnya ada pekerjaan yang bagus, kita tolong ya kan? Kita bantu kalau ada teman yang membutuhkan, kita bantu. Apalagi kalau yang sakit, kita bantu. Nah, kalau misalnya ada orang yang membutuhkan, mendengar, kita lihat ada orang yang membutuhkan, tapi kita nggak bisa bantu atau teman-teman nggak bisa bantu, please kontak kami, kontak saya. Nomor telepon saya itu beredar. Nomor handphone saya itu jam 1, jam 2 malam itu biasa orang WA saya. Ya kalau saya tidur ya saya balas sampai sepagi kan? Ya kan? Kadang-kadang saya tidur juga lah kan? Nah, please feel free datang ke rumah kalian, ke rumah rakyat Indonesia di sini, ya kan? Kita pasti, insya Allah, kita akan berusaha bantu. Nah, saya minta kepada semua masyarakat Indonesia untuk juga saling bantu, kita saling tolong. Sama-sama rantau kita. Untuk mereka yang dari Indonesia, kalau mau bekerja di sini, silahkan. Tapi bekerjalah di sektor formal. Kalau yang sektor informal, pekerja domestik, jangan datang ke sini. Jangan, cari tempat yang lebih baik. Betul. Ya, cari yang lebih baik. Ya kan, banyak yang lebih baik. Tadi pagi ketemu dengan Pak Wagup, NTT. Ya. Nah, beliau buka lahan beberapa puluh hektare untuk mereka-mereka yang kemarin bekerja sebagai pekerja migran, lalu pulang kampung. Nengok saudaranya, dia bilang, kalian nggak usah berangkat lagi, saya sediakan lahan untuk buka tanaman kopi. Kalian masih membutuhkan pekerjaan, usahakan, jangan ke sini. Kalaupun ke sini, bekerjalah yang baik. Bekerjalah yang baik. Ya, bekerjalah yang baik, gitu. Tapi kalau kalian butuh bantuan, datang kami, itu aja. Baik, terima kasih Pak Chandra. Sama-sama, Pak. Dan kesempatan yang membuat kita dari Rere Talk, merasa sangat bangga sekali karena bisa dikasih kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Bapak. Dan buat kalian semua yang ada di rumah, thank you for watching. See you for next episode. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Ya, kemarin untuk acara Dubai Expo, itu menurut saya sukses besar ya. Dubai Expo itu kan harusnya diselenggarakan tahun 2020. Tapi karena pandemi diundur ke 2021, tapi namanya tetap 2020. 2020, nah gitu.